bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar rekan-rekan semua semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat oke, kita jumpa kembali dalam video teori struktur data ini video yang kedua seperti itu sebelum masuk ke materi mungkin saya ingin menjawab beberapa pertanyaan mungkin teman-teman mulai bertanya-tanya Pak, kenapa videonya kok tidak dibuat dengan menggunakan slide powerpoint kemudian menggunakan animasi dan segala macam jawabannya sebetulnya sederhana bahwa sebetulnya saya ingin menghadirkan video yang ketika teman-teman rekan-rekan masih selalu menonton itu merasakan seolah-olah duduk di kelas seperti itu sehingga tidak sekejar melihat apa namanya slide show kemudian disitu ada video saya kecil tidak tapi ya supaya menyerangkan ada di ruangan pelas saya bersiapan tulis ya walaupun logisnya juga saya jadi ada effort harus menulis dan segala macam tapi tidak ada masalah semoga ini justru membawa suasana baru untuk pembelajaran online kita selain itu juga sebetulnya kenapa saya tulis di papan tulis harapannya juga setelah apa yang saya tulis nanti akan saya berikan waktu teman-teman juga menuliskan apa yang saya tulis di catatannya masing-masing kenapa? ya karena tadi ketika kita mendengarkan dan melihat saja itu informasinya mungkin terserat anggaplah sampai 60% tapi begitu saat kita mendengarkan dan melihat kemudian kita pahami dan apa yang kita pahami kita tulis ke dalam tulisan masing-masing teman-teman itu akan meningkatkan tingkat pemahaman harapannya dengan demikian pemahaman teman-teman menaik atau meningkat menaik meningkat tidak hanya sampai di 60 tapi bisa sampai ya kalau bisa sampai 90 atau 100% bahkan seperti ini jadi memang seengaja video ini yang kita buat dalam bentuk ya terlihat jadul it's a problem gitu ya kadang kalau terlalu banyak saya juga membuat kita membosankan yang ketiga sebetulnya kenapa gitu ya karena sebetulnya nanti di apa algoritma-algoritma ini ketika di teori kita akan lebih banyak menghitung jadi yang menghitung itu lebih enak kalau dijelaskan secara manual seperti itu biasanya juga seperti itu saya jelaskan manual di papan tulis walaupun di manual juga ada seperti itu ya nah kalau nanti praktikum beda lagi praktikum baru karena kita nanti ada kode program yang harus ditulis gak lucu juga kan menurut di program di papan tulis kalau nanti praktikum maka akan di share screen gitu akan dimunculkan tampilan bagaimana penyelesaan kode programnya langsung dari netpin seperti itu itu lebih kurang ya jawaban atas rasa penasaran mungkin yang ih bapak ini ti tapi gak gaul gitu kan ya bukan gak gaul beberapa video saya sebelumnya juga saya kredit menggunakan slasher dan segala macam tapi khusus teori ini saya menghadirkan video yang memiliki suasana yang berbeda oke itu mungkin sebagai pembukaan nah teman-teman di pertemuan kedua ini kita akan masuk ke materi yang pertama atau kalau di buku itu kita masuk ke bab 2 di halaman 6 itu tentang array saya sudah mencoba mempersiapkan outline-nya sebelum mulai video ini direkam supaya lebih cepat jadi array apa sih array itu bahasa inggris kalau kita artikan ke dalam bahasa indonesia lebih kurang artinya lari lari atau baris nah apa saja yang akan kita pelajari di dalam bab 2 ini yang berkaitan dengan array yang pertama kita akan nanti mempelajari apa itu array sendiri jadi definisi array itu contohnya bagaimana bentuknya mengapa dia jadi array terus nanti dari sini kita akan lanjut ke karakteristiknya nah apa saja sih yang membuat array itu berbeda dengan bentuk serta data yang lain apa bedanya array dengan stack apa itu karakteristiknya seperti apa itu yang akan kita pelajari setelah nanti memahami tentang apa itu array berikutnya kita akan masuk ke aktiviti yang bisa dilakukan dalam array jadi kalau kita punya sebuah array aktiviti apa saja yang bisa kita lakukan seperti itu ada berbagai aktiviti atau bahasa lainnya operasi seperti itu operasi dalam array kita bisa melakukan penambahan kita bisa melakukan penambahan data ya terus bisa mengubah data arraynya kita bisa menghapus kemudian kita juga bisa nanti ketika sudah memiliki sebuah data array yang ada isinya kita bisa menampilkan dan yang terakhir kita bisa melakukan pencarian kita punya data bagaimana cara melakukan pencarian khusus di menampilkan itu nanti ada proses sorting dan pencarian atau bahasanya searching itu kita akan dalam diskusi disana jadi nanti kalau di sorting itu ada bubble sort ada extension source ada selection sort ada insert sense itu masing-masing ini ada cara menghitungnya langkah demi langkah yang harus kita pahami nanti di teori kita akan memahami konsepnya sedangkan begitu kita masuk praktikum bagaimana bubble teori seperti apa saat praktikum nanti dalam bagaimana bubble itu di implementasikan seperti itu sedangkan search search itu ada 3 ada sequential search ada bit research dan ada interpolation nah apakah semua ini akan kita bahas dalam satu pertemuan atau satu video ini tidak jadi karena memang pertemuan kita dalam satu pekan itu dibatasi hanya 2 jam seperti itu 2 jam itu sudah termasuk nanti ada tugas ada latihan dan sebagainya makanya kita akan selesaikan material ini dalam beberapa pertemuan nanti untuk pertemuan pertama kita melihat dari apa itu bagaimana proses listiknya terus kita akan masuk ke mungkin sampai proses menambah mengubah bernaflus nah begitu kan sampai disini mungkin nanti pertemuan yang pertama nah ini bagian pertama habis itu nanti kita akan lanjutkan ke metode sorting dan searching nah untuk sorting ini nanti kita akan buatkan videonya satu persatu jadi nanti ini satu video lagi ini satu video ini satu video ini satu video seperti yang searching juga nanti video ke enam di sini di sini di sini dari parten ini akan ada delapan video nanti akan coba kita create apakah itu ada pertemuan kita lihat bisa jadi nanti di bagian software bisa disingkat dua video ini dalam satu pertemuan seperti itu tapi yang jelas kita membaginya pendek pendek supaya lebih kita lagi punya waktu untuk mencoba langsung teman-teman di rumah bisa mencoba langsung menghitung nanti ada latihan latihan yang akan kami berikan untuk latihan dan segala dan juga tugas dan seterusnya itu tidak kami sampaikan melalui video tapi itu akan disampaikan melalui narasi yang ada di kubil klas sebelum jadi silahkan sambil menonton ini atau sebelum menonton video-video yang ada di materi teori surat perdata perhatikan dengan detil apa instruksi yang ada di setiap materi yang dibagikan karena setiap satu materi yang dibagikan akan dilengkapi dengan objektifnya apa dan apa instruksi yang harus dilakukan seperti itu itu outline tentang apa yang kita pelajari seputar orai seperti itu oke berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yaitu mengenai apa itu orai dan bagaimana karakteristik orai serta apa saja operasi yang bisa dilakukan nanti dalam sebuah orai seperti itu ya nah apa itu orai nah ini itu buah dia ya oke kita masuk mulai dari apa itu definisi dari orai nah kalau kita bicara definisi orai maka kata kuncinya adalah orai itu merupakan kumpulan data yang memiliki memiliki tipe data yang sama jadi kata kuncinya yang terutama adalah tipe datanya harus sama seperti itu jadi ketika kita memiliki banyak data dengan tipe data yang sama maka kita bisa definisikan data tersebut dalam sebuah variable yang kita sebut dengan array seperti itu nah contohnya seperti ini kita contohnya ingin membuat variable yang utama variable dengan tipe data string nama variabelnya mahasiswa satu isi datanya adalah masuk habis itu data yang kedua yaitu tipe datanya sama string juga dan dia nama variabelnya mahasiswa dua isian nya atau isi datanya adalah adip yang yang ketiga sesama string nama karyabannya mahasiswa tiga sedangkan datanya adalah boi nah ini kan ada tiga data hanya beda nama seperti itu tapi tipe datanya sama bayangkan kalau kita punya data yang seperti ini dan jumlahnya tidak hanya tiga tapi mungkin sepuluh bahkan sampai keribuan tentu kalau kita membuat satu seperti ini satu satu seperti ini boleh saja cuma menjadi cedera efektif dan efisien seperti itu karena ketika kondisinya seperti ini kita punya beberapa data beberapa variabel dengan tipe data yang sama maka kita bisa mengubahnya menjadi sebuah dari seperti ini kita menjadi seperti jadi perubahannya seperti apa ini bisa kita direkondisikan jadi array menjadi seperti ini tipe datanya string kita tombol dengan kurung siku jadi salah satu kuncinya bahwa setiap kita direkondisikan array itu kita akan menggunakan kurung siku ini string tipe datanya nama nama variablenya mahasiswa satu dua tiga cukup kita sederhanakan jadi mahasiswa saja mahasiswa kemudian isiannya disini masuk alih boy ini kita masukkan kesini yang kurung terawal masuk alih boy terlihat bedanya kalau disini tiga data harus mendefinisikan atau mendefinisikan tiga variable tapi dengan array yang tiga ini bisa kita sederhanakan menjadi satu saja yaitu variablenya variablenya mahasiswa tipe datanya string dan isinya ada masuk alih boy seperti itu jadi kata kuncinya array itu seperti itu ketika kita punya tipe data yang sama kemudian kita sederhanakan menjadi sebuah variabel baru makanya array itu tadi disebut juga dengan tipe data atau jenis data bentukan nah bagaimana array ini bisa tersusun seperti ini kata kuncinya sebetulnya gini bahwa array itu dia memiliki yang disebut dengan index index itu adalah posisi di mana data-data ini berada seperti itu dalam array nah index itu dia dimulai dari 0 index itu dimulai dari 0 maka kalau kita lihat contoh array yang ada di sini string mahasiswa ini maka indexnya adalah maksud dia ada di index 0 alif dia di index 1 dan boy dia di index 2 nah itu salah satu ciri khas array yaitu dia memiliki index nah apa yang membedakan apa manfaat dari index itu ada ya ketika kita tahu bahwa data-data ini memiliki index maka kita bisa dengan mudah melakukan operasi jadi kan kita bicara ada penambahan pengurangan menampilkan media kita mau menampilkan data nomor 2 saja kita terus cari index ke-1 data nomor 2 index 1 kita panggil jadi kita tidak harus memanggil semuanya seperti itu itu bagaimana array itu dibetulkan jadi kata kuncinya yang pertama di podata yang sama berikutnya kita disekinkan dari sebuah array kemudian kita menandai posisinya dengan menggunakan index seperti itu nah di dalam japa khususnya untuk kita membuat array seperti ini itu tidak hanya dengan satu cara ini tapi ada beberapa cara ini kalau kita lihat setidaknya untuk mendeklarasikan cara yang dari menuntut dan mendeklarasikan array dalam japa itu ada setidaknya ada tiga cara yang pertama kita bisa menggunakan format ini tipe data kurung siku nama array yang kedua kita juga bisa menggunakan tipe data oh disini ada spasi jangan lupa yang kedua tipe data spasi nama array habis itu baru kurung siku yang ketiga kita juga bisa dengan cara tipe data kurung siku spasi nama array sama dengan new spasi tipe datanya apa habis itu kali ini kita tambahin kurung siku 5 berarti dia menunjukkan bahwa arraynya dia memiliki apa namanya kapasitas timah jadi seolah-olah kalau kita punya apa namanya ruangan gitu kan ruang array ini dia hanya memiliki bangun 5 saja tidak bisa diisi lebih seperti ini jadi dalam mendeklarasikan array kita bisa menggunakan beberapa cara latihannya mungkin latihan teman-teman bisa coba contoh ini screen mahasiswa tipe datanya ini kalau direklarasikan dengan cara yang ada disini seperti apa kalau ini berarti dia menggunakan ini ya tipe datanya screen ya itu saja dia ini contohnya nama array nama array mahasiswa mahasiswa seperti ini ya nah cara yang kedua berarti tipe data dulu screen habis itu spasi nama array nya berarti screen spasi mahasiswa baru kita ikuti dengan kurung sifu nya di setelah sini jadi kurung sifu nya itu boleh diletakkan dia setelah tipe datanya boleh juga dia diletakkan setelah nama array sendiri seperti itu ya itu contoh implementasinya yang ini juga seperti itu tinggal dipindahkan nama array nya apa tipe data dan berapa array nah itu penjelasan tentang apa itu array jadi kesimpulannya adalah kumpulan data dengan tipe data yang sama kemudian kita ubah menjadi sebuah bentuk struktur data yang baru atau tipe data yang baru atau variable data yang baru yang kita sebut dengan array seperti itu oke kalau kita bicara karakteristik atau ciri khas dari array berarti apa saja yang pertama ini karakteristik array itu yang pertama adalah dia harus memiliki tipe data yang sama ini satu ya ini saya kasih di sini karakteristik 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 yang pertama ini yang kedua tadi apa yang kedua dia menggunakan kurung kurawal dalam kurung kurawal kurung siku maksudnya jadi dalam menggunakan array kita menggunakan kurung siku ini sudah digunakan untuk yang ketiga apa yang ketiga array itu ciri khasnya dia memiliki positioning atau penanda yaitu index yang ketiga yaitu dia ada proses penandaan dengan menggunakan index atau mungkin bahasa sebetulnya ada proses index disini nah itu sedikit pendelasan tentang apa di array bagaimana contohnya dan karakteristik array itu apa saja nah apa yang kira-kira belum bisa jelaskan ya kalau saya lihat di modul nah satu lagi bahwa array itu dia tidak hanya satu dimensi tapi ada multi dimensi juga nah multi dimensi itu seperti apa jadi kalau kita gambarkan dia seperti ini ya kalau multi dimensi berarti dia samping dan ke bawah tentunya kalau kita punya array dua dimensi maka disini nanti akan jadi seperti ini nah ada dua dimensi maka kurung-kurawannya dia juga akan menjadi dua seperti itu namanya mahasiswa seperti itu nah isiannya ini berarti juga jadi dua dimensi artinya kalau dua dimensi itu bentuknya akan lebih kurang jadi seperti ini kalau kita gambarkan yang dua dimensi bentuknya jadi seperti ini ini ada tiga ya seperti itu nah nanti kita akan definisikan ya injectnya dimana ini 0 1 2 nanti ini juga 0 1 2 seperti nah data-data ini bisa kita masukkan ke dalam disini dan disini tadi masuk alif boy ini asal di alat bukan baru ini mana ya bangkinan ini 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 lokan dulu gitu ya jadi kita bisa definisikan seperti ini nanti kita bisa panggil indah keberapa kita bisa sortingkan kita bisa melakukan proses-proses berikutnya itu lebih kurang pendelasan tentang apa itu apa ya dan bagaimana kita memahami karakteristik array silahkan bagi teman-teman yang ada pertanyaan jangan ragu untuk menanyakan boleh di kolom komentar atau boleh di kolom komentar video youtube nya langsung atau melalui kolom komentar di classroom atau forum diskusi yang ada di classroom silahkan ditanyakan sebanyak mungkin atau mau mencari referensi lain di internet silahkan saya yakin sudah banyak sekali referensi yang bisa dijadikan rujukan untuk meningkatkan pemahaman yang dimiliki oke video berikutnya kita akan bahas tentang apa saja operasi yang ada di dalam array seperti itu bentuk yang video ini saya tutup dulu sampai jumpa di video berikutnya